Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru Rintar Hormat Kembali lagi di channel Guru Robot 21 Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu di video kali ini Ada pertanyaan yang masuk nih Seperti ini Min, apa benar ada syarat baru secara nasional Untuk pencairan tunjangan profesi guru Di tahun 2024 ini Nah Bapak Ibu untuk pertanyaan ini Ada kami menyimpulkan dua jawaban Dari hasil riset kami ya Yang pertama memang ada syarat baru Untuk dijuknis kemenak Jadi untuk guru-guru madrasa itu ada Persyaratan baru Namun yang kami lihat untuk nongan Kemdikbud Itu tidak ada perubahan Masih sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu Jadi untuk kemenak memang ada tambahan syarat Di Kemdikbud Sepengetahuan kami setelah kami riset Setelah kami analisa itu tidak ada perubahan Nah kita coba bahas lebih detail Bapak Ibu Jadi kita ketahui kan TPG ada dua Secara nomenklatur ya Ada yang naungan kemenak Ada yang naungan Kemdikbud Seperti itu Nah kita akan bahas dua-duanya Karena masing-masing memiliki juknisnya Jadi juknisnya berbeda Naungan kemenak dengan Kemdikbud Kita mulai dari TPG Tunjangan profesi guru naungan kemenak Nah baru-baru ini Kemenak dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Islam Mengeluarkan keputusan Nomor 7174 tahun 2023 Ini mengatur tentang juknis Tunjangan profesi tahun ini Bapak Ibu Nah ini ada totalnya 36 lembar Tapi kami akan fokus pada satu poin Terkait judul kita hari ini Bagian bab 2 Bab 3 Penerima tunjangan profesi Di bagian A disebutkan Kriteria penerima tunjangan profesi Jadi ada kriteria Untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas, madrasah Penerima tunjangan profesi guru Di tahun ini Yang pertama Harus S1, D4 Ini normal seperti biasa setiap tahunnya Nah kemudian yang kedua Harus memiliki sertifikat pendidik Yang telah diberi 1 NRG Ini juga tidak ada perubahan Kemudian memiliki hasil PKG Minimal baik Ini juga tidak ada sepertinya Nah yang berbeda ini Bapak Ibu Di nomor 4 Di nomor 4 ini disebutkan Pengembangan diri guru, kepala, dan pengawas, madrasah Dibuktikan dengan keikut sertaan Di berbagai kegiatan pengembangan kompetensi Melalui pelatihan, seminar, workshop Baik daring maupun luring Yang setara dengan minimal 20 jam pelajaran Dibuktikan dengan sertifikat keikut sertaan Ketentuan ini dimulai di tahun 2024 Sebagai satu persyaratan pencairan Tunjangan profesi di tahun 2025 Jadi Bapak Ibu di tahun 2024 ini Sudah wajib memiliki minimal satu sertifikat 20 JP Ini untuk naungan kemenak Sekali lagi kita bahas dua juknis Kemenak dengan kem tikbud Di bagian pertama ini kemenak Juknis terbaru itu mewajibkan Semester, mulai semester ini Bapak Ibu harus memiliki satu sertifikat Minimal 20 JP Untuk Bapak Ibu persyaratan ini Akan digunakan untuk pencairan di 2025 Nah ini dijelaskan di bagian 5 Kegiatan pengembangan diri guru Minimal satu semester satu kali Dan dicatatkan di simpatika Kegiatan pengembangan diri diakui Dengan rentang Januari sampai Juni Minimal satu bukti Jadi Januari sampai Juni nanti Satu semester ini Minimal satu bukti Sertifikat 20 JP minimal ya Nah untuk Juli sampai Desember juga Minimal satu bukti Bapak Ibu Di tahun yang sama Ini akan digunakan Di sini keterangannya Untuk persyaratan pencairan Tunjangan profesi Di tahun berikutnya Jadi semester satu ini Di tahun 2023 Januari sampai Juni ini Ini menjadi persyaratan Untuk pencairan nanti di 2005 Semester satu Begitupun di semester dua tahun ini Itu minimal satu sertifikat itu Menjadi persyaratan untuk pencairan Di semester dua tahun berikutnya Bapak Ibu Jadi Sertifikat tahun ini Menjadi persyaratan untuk pencairan Tahun berikutnya Itu yang perlu dipahami Bukan menjadi persyaratan tahun ini Tapi itu harus dimiliki Karena tahun depan Ketika Bapak Ibu tidak memiliki Satu minimal Satu sertifikat minimal 20 JP Yang dicatatkan di simpatika Maka akan berpengaruh ke pencairan Tahun 2025 nanti Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Harus Berupaya untuk mendapatkan Minimal satu sertifikat itu Nah Ini yang terbaru dari Juknis Kemenak Kami pantau Karena sepertinya Tahun lalu ini belum ada Dan Silahkan kita diskusi Di kolom komentar Terkait hal ini Sekarang kita melangkah Ke Juknis Kemdikbud Sebagaimana diketahui tadi Juknis TPG itu ada dua Ada Kemenak Ada Kemdikbud Nah di Kemenak tadi Bapak Ibu Kita simpulkan Mensyaratkan minimal satu Sertifikat 20 JP Per semester Untuk pencairan Di tahun depannya Tapi sertifikatnya harus dimiliki Dan dicatatkan tahun ini Nah Itu tadi untuk Naungan Kemenak Nah kita akan coba Berbuka regulasinya Di Naungan Kemdikbud Bapak Ibu Berdasarkan regulasi Yang ada di Kementerian Pendidikan Informasi ini Berdasarkan Juknis resmi Yang terbaru Bapak Ibu Yang dikeluarkan Bulan Akhir tahun 2023 Kemarin Ini Juknis Yang akan berlaku Untuk tunjangan profesi Di 2024 Ini Bapak Ibu Nah Ini Permendikbud Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk teknis Tunjangan guru Jadi Bapak Ibu Tunjangan profesi Diatur di bab 2 Di pasal 5 Bahwasannya Guru ASN Di daerah itu Menerima tunjangan Harus memenuhi syarat-syarat Yang pertama Memiliki sertifikat pendidik Ini sudah menjadi Barang wajib ya Yang namanya Tunjangan profesi Harus ada sertifikatnya Yang kedua adalah Memiliki status Sebagai guru ASN Di daerah Di bawah Binaan kementerian Kenapa disini Di garis bawah Guru ASN Karena Permendikbud ini Mengatur khusus Untuk tunjangan profesi Guru ASN Kalau non ASN Tetap menerima Tunjangan profesi Tunjangan sertifikasi Hanya regulasinya Bukan di Permendikbud ini Tapi biasanya Di peraturan Sekretaris Jenderal Ya Ada setar sendiri Regulasinya Bapak Ibu Kemudian yang ketiga Mengajar pada Satuan Pendidikan Yang tercatat Pada Dapodik Ini perlu Teman-teman Yang baru lulus PPG kemarin Pastikan Bapak Ibu Tetap tercatat Di Dapodik Kalau tidak Tunjangan profesinya Tidak akan bisa Diterima Karena otomatis Tidak valid Info GTK nya Yang bagian Keempat adalah Harus ada NRG nya Nah ini Ini menjadi pertanyaan Apakah teman-teman Yang lulus Tahun 2023 Kemarin Sudah menerima TPG di 2024 Sudah menerima Kalau kode NRG nya Adalah 23 Bapak Ibu Artinya 23 Kode NRG nya Maka 2024 Sudah bisa Menerima TPG Begitu Tahun-tahun Sebelumnya Kalau lulusan 2021 Kode NRG nya 21 Maka 2022 Sudah bisa Menerima Tapi Kalau yang Sementara PPG Saat ini Ya itu Otomatis NRG nya 24 Seperti itu Kemudian Yang kelima Adalah Harus melaksanakan Tugas mengajar Atau Membimbing peserta Didik pada Satuan pendidikan Tertentu Ya Otomatis Disini Harus Bapak Ibu Memenuhi Syarat-syarat Ketentuan Beban mengajar Ya nanti Lebih spesifik Dilihat di Info GTK Yang keenam Adalah Memenuhi Beban kerja Nah ini tadi Beban kerja 24 jam Ya itu Harus terpenuhi Baik dari tugas Mengajar Maupun dengan Tambahan Tugas tambahan Itu Kemudian Yang ketujuh Memiliki Penilaian kinerja Paling rendah Dengan sebutan Baik Nah ini Jangan dipandang Enteng Kinerjanya Yang saat ini Kerja Karena Kalau penilaiannya Ternyata Cukup Atau kurang Atau sangat kurang Maka ini Baru potensi Bapak Ibu Tidak bisa menerima TPG Karena harus minimal Baik Kemudian Yang kedelapan Mengajar di kelas Sesuai dengan Jumlah peserta didik Dalam satu rombol Rasionya Kemudian Tidak sebagai Peguat tetap Pada instansi lain Jadi ini Sembilan syarat Sesuai Permendikbud Tadi Permendikbud Nomor Nomor Ya Permendikbud Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sembilan syarat Menerima Tunjangan Profesi Jadi Kesimpulannya Bapak Ibu Untuk naungan Kemenak Itu syarat Atau regulasi Terbaru Itu memang Mewajibkan Untuk melampirkan Sertifikat Tapi berlaku Untuk pencauran Di 2025 Sertifikatnya Tahun ini Berlaku Untuk pencairan Tahun depan Untuk Kemdikbud Bapak Ibu Sejauh ini Berdasarkan Juknis yang Sudah kita buka Tadi Syarat-syarat Itu tidak ada Disebutkan Terkait Harus melampirkan Sertifikat Ya Jadi secara Tidak Secara gamblang Disebutkan Tidak ada Bapak Ibu Sekali lagi Tidak ada Disebutkan Secara gamblang Guru harus Melampirkan Sertifikat Bapak Ibu Ya Ada 9 syarat Tadi yang Sudah kita Baca Sama-sama Bapak Ibu Demikian Informasi hari ini Video kali ini Kita jumpa Di video berikutnya Kita diskusi Seperti biasa Di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!